Wow ya intinya gini guys motor ini itu kalau mesin masih dingin motor ini itu kadang-kadang bisa mati sendiri jadi misalnya misalnya mesin hidup ya guys hidupin jeklek di stutter jeklek hidup kan mesin hidup ya guys mesin hidup enggak enggak lama itu mesinnya mati sendiri guys kayak gitu jadi permasalahannya guys di motor ini jadi mau aku service trotter bodinya guys kita cek sensor IACV nya apakah tidak berfungi dengan normal oke dan penampakannya seperti ini ya guys yes sangat kotor sekali guys dan mari kita protal-protal dulu guys oke di sini sensor TPS tidak saya copet ya guys ini yang kita bersin sensor IACV nya aja guys dan trotter bodinya oke guys dan ini guys sangat kotor sekali guys kita persin guys guys wow sangat kotor guys ini perbedaannya guys lihat guys perbedaannya guys wancas perbedaannya guys nah ini guys ini guys perbedaannya guys kelihatan gak guys ini guys aku semprotin pakai karbuk liner yang ini yang belum yang ini yang belum kotor sekali kan guys oke langsung saja kita bersihin guys nah masa kita bersihin sampai bersih guys nah ini tadi udah saya cek juga ya guys filternya jadi kan ini motornya motornya ini kan sering mati-matian hanya sering yang saya tercinta dari awal yang motor kalau mesin dingin itu stasionernya kadang-kadang mati sendiri itu jadi disini tadi saya udah cek cek filternya masih bagus dan saya ponis ininya guys saya saya perkirakan sensor IACV-nya yang sensor IACV-nya yang yang sudah agak enggak normal jadi tadi guys saya yakin ingin ngasihkan agak seret ya guys sensor IACV-nya jadi itu penyebabnya guys oke dan ini sudah bagus ya guys sensor IACV-nya oke dan tinggal kita pasang tinggal kita rakit tinggal kita rakit ya udah tau lah kalian semua kalau ngerakit throttle body-nya gimana oke cukup sampai sini saja videonya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan sampai jumpa di video berikutnya bye 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 bye